Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali teman-teman di channel Rifan Fadrin belajar dan berbagi bersama jangan lupa berdoa sebelum belajar agar kita diberikan kemudahan dan ilmu yang bermanfaat ya hari ini kita akan belajar matematika bab satu ya tentang bilangan cacah sampai seribu ya ini materi pelajaran matematika kelas tiga silahkan dibuka saja bukunya langsung ke bagian ayo berlatih pada halaman 22 Hai nomor satu ya tuliskan bilangan yang terdiri atas tiga angka dan letakkan setiap angka sesuai nilai tempatnya ya baik untuk yang nomor satu a ini ada angka 8 di nilai tempat ratusan kemudian satu pada nilai tempat puluhan dan pada nilai tempat satuannya tertulis dua jadi bilangan yang Hai terbentuk adalah 812 ya ini silahkan kalian tuliskan 812 disini ya kemudian untuk yang satu B di nilai tempat ratusan itu sudah angka ada bilangan atau angka 9 ya kemudian untuk puluhan dan satuan silahkan kalian tuliskan bilangan sesuka kalian ya bilangan sembarang ya dari angka 0 sampai angka 9 silahkan kalian tuliskan disini kemudian berapakah bilangan yang terbentuk kalian tuliskan di kotak yang sebelah kiri ya begitu juga untuk satu cd dan e ya silahkan kalian tuliskan yang terpenting adalah tepada nilai tempat satuan pada nomor satu C ini ada angka 1 kemudian untuk satu D puluhannya 0 dan ratusannya 4 untuk yang satu ini sekadar contoh saya sudah tuliskan seperti ini ya Nah ini tadi ya yang nomor satu ratusannya 8 puluhan satu satuannya dua bilangan terbentuk adalah 812 kemudian untuk yang satu B pada nilai ratusan sembilan puluhannya tiga dan nilai tempat satuan itu lima bilangan yang terbentuk adalah 935 kemudian untuk yang satu C itu bilangan yang terbentuk adalah 421 pada nilai tempat ratusan ada angka 4 kemudian puluhannya dua satuannya satu ya Hai begitu teman-teman seterusnya sampai nomor satu eh ya eh saya kira untuk yang nomor satu ini cukup mudah ya maka kita langsung saja ke nomor dua ya Hai pada nomor dua tentukan nilai tempat dari angka 8 dari bilangan berikut ini ya kita diminta untuk menentukan nilai tempat angka 8 ya ada 5 soal nomor 2a sampai nilai dua ya yang a981 b845 c108 d800 dan yang e618 baik ya eh seperti ini teman-teman ya jadi untuk menentukan nilai tempat ya itu sudah saya eh tandai ya di sini nilai tempat ratusan kemudian yang tengah adalah nilai tempat puluhan dan yang paling kanan yang terakhir ini adalah nilai tempat satuan nah berapakah nilai tempat dari angka 8 ya untuk yang a981 ini ada di tengah ya 81 berarti angka 8 menempati nilai tempat puluhan ya kemudian yang b845 800 ya berarti angka 8 menempati nilai tempat ratusan kemudian yang c108 ya ini berarti untuk angka 8 menempati nilai tempat satuan ya untuk yang yang puluhannya ada angka 10 hanya ada angka 1 ya kemudian untuk yang di 800 ya berarti angka 8 menempati nilai tempat berapa ratusan ya kemudian untuk yang e618 618 berarti angka 8 menempati nilai tempat satuan nah begitu ya teman-teman untuk yang nomor dua kita sudah selesai kemudian kita lanjut ke nomor tiga nomor tiga lengkapi tabel berikut dengan bilangan yang sesuai dengan nilai tempatnya ini juga mudah ya teman-teman ya ini sudah saya tuliskan di buku ya sudah saya buatkan tabel nah ini ya nomor tiga seperti ini lambang bilangannya 192 berarti nilai tempat ratusannya kita tuliskan angka berapa angka 1 ya kemudian pada puluhan berapa 9 satuannya adalah 2 begitu ya ini nomor tiga ini juga cukup mudah ya teman-teman ya kita tinggal tindakan saja sesuai dengan nilai tempatnya yang 3B 910 berarti berapakah angka ratusannya ratusannya adalah 9 puluhannya adalah satu dan satuannya berapa 0 ya kemudian untuk yang 2D 217 berarti ratusannya adalah 2 puluhannya adalah 1 ya kemudian satuannya 7 kemudian untuk yang 3E 604 berarti ratusannya adalah 6 puluhannya adalah 0 dan satuannya 4 oke begitu ya teman-teman cukup mudah untuk yang nomor tiga sekarang kita lanjut ke soal nomor 4 isilah titik-titik di bawah ini dengan bilangan yang tepat ya baik begitu ya ini ada 4 soal ya nomor 4 A sampai 4 D ya baik eh saya tuliskan saja di buku seperti ini ya untuk yang nomor 4 A tiga ratusan ditambah enam puluhan ditambah sembilan satuan berarti kita tuliskan tiga ratusan berarti tiga ratus ya tiga ratus kemudian enam puluhan berarti berapa enam puluh kemudian sembilan satuan berarti sembilan kita jumlahkan semuanya berarti menjadi tiga ratus enam puluh sembilan ya kalian bisa juga tuliskan disini tiga ratus enam puluh sembilan ya baik untuk yang 4 B satu ratusan berarti berapa seratus ya sembilan puluhan berarti sembilan puluhan berarti sembilan puluh kemudian sembilan satuan berarti sembilan puluhan berarti sembilan ya ya berapa hasilnya seratus sembilan puluh sembilan kita tuliskan di sini ya oke oke nomor 4 C nomor 4 C delapan ratusan ditambah sembilan puluhan ditambah lima satuan ya berarti delapan ratus ya sembilan puluhan berarti sembilan puluh lima satuan berarti lima lima puluhan berarti dua puluhan berarti dua ratusan berarti Lima puluhan berarti lima puluhan Hai dan 2 satuan berarti 2 hasilnya adalah 252 Oke begitu ya teman-teman ya saya kira nomor 4 cukup mudah ya apabila kalian menemui kesulitan bisa ulangi lagi video ini secara perlahan ya kemudian yang nomor lima ya perlima pada halaman 24 ya isilah titik-titik berikut dengan benar ya kita mengurai ya ada empat soal juga nomor lima A 555 kemudian yang B 390 yang C721 kemudian yang di 493 baik untuk yang nomor lima ya 555 berarti ada berapa ratusan ada lima ratusan Oke lima ratusan kemudian pada puluhannya ada berapa ada lima puluhan satuannya berapa satuannya adalah lima berarti kita bisa tuliskan dibawahnya lima ratusan itu berarti lima ratus ya lima ratus lima puluhan itu berarti lima puluhan dan lima satuan itu berarti lima nah ini baik lanjut ke nomor lima B 390 berarti ada berapa lima ratusnya ada tiga ratusan ada sembilan puluhan dan satuannya adalah ada nol satuan Hai ya ini tiga ratusan ini berarti 300 ditambah 90-an itu berarti 90 lima kemudian nol satuan itu berarti nol Hai ya cukup jelas ya teman-teman ya 390 berarti tiga ratusan sembilan puluhan dan nol satuan 300 ditambah 90 ditambah nol baik untuk yang lima C721 itu berarti ada berapa ratusan ada tujuh ratusan puluhannya ada dua puluhan satu satuan kemudian satu satuan ada satu satuan tujuh ratusan itu berarti tujuh ratus dua puluhan itu berarti dua puluh satuannya berapa ada satu satuan berarti satu 721 apabila kita jumlahkan ya kemudian yang terakhir untuk yang nomor 5d 493 ratusannya ada berapa ada empat ya empat ratusan puluhannya ada sembilan kemudian satuannya ada tiga empat ratusan itu berarti empat ratus sembilan puluhan itu berarti sembilan puluh tiga satuan berarti kita tuliskan tiga eh soal latihan pada halaman 22-24 ya tentang nilai tempat bilangan ya semoga bisa dipahami dan mohon maaf bila ada eh 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 kesalahan ya atau mungkin ada sesuatu yang masih belum jelas bisa kalian sampaikan eh melalui komentar ya baik teman-teman eh begitu saja untuk hari ini tetap semangat belajar ya jangan menyerah kemudian untuk yang latihan berikutnya yaitu pada halaman berapa nih pada halaman ayu berlatih nah ini pada halaman 32 akan kita sampaikan pada video berikutnya sampai jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati